musik 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 bih taruh dulu piring kotornya baru ngelayanin eh gak usah gak usah gue tuh kesini gak beli apa-apaan justru gue kesini tuh mau jualan mas pur ini masa jualan di tempat orang jualan tuh tenang gue gak jualan nasi gak jualan gak gak justru kesini gue mau jualan uang uang? uang apaan? lu mau beli ini gak uang 75 ribu pecahan baru itu katanya kalo dijual lagi tuh bisa 100 ribu rugi 20 ribu dong gue yang ada untung 25 ribu pih betul jadi gini loh istilahnya uang itu kan apa namanya nanti kita bisa jual lagi kita dapet untung kayak misalnya contohnya gue deh gue beli uang 75 ribu itu harganya 76 ribu nah nanti kalo lu beli dengan harga 100 ribu lu bisa lagi jual dengan harga yang lebih tinggi gitu eh mau gak? gak mau gak gua ah gua takut salah kalo soal jual beli uang ya betul lu mau beli gak? lah kepribin mas uang saya jangan sampe 20 ribu suruh bayarin uang 75 ribu ya gak cukup mas bur tuh belgedes kan kalo kayak gini udah keliatan dari auranya ntar kalo ada yang mau beli lu kabarin ke gue ya bisa telepon telepon kabarin lu kan enggak bukong bodi bang cek tau dari mana kalo uang yang bisa dijual? ya dari orangnya saya baru tau uang bisa dijual ya bisa cip uang jaman dulu aja kalo sekarang dijual nilainya masih tinggi masa sih? ya iya cip semua barang yang panjang umurnya itu makin mahal harganya kalo dijual lagi belum tentu bang ini motor motor yang dibikin 10 tahun yang lalu sama motor yang dibikin 1 tahun yang lalu harganya mahalan motor yang 1 tahun yang lalu motor bukan barang antik ginanjar nah kecuali muka lu baru tuh antik ginanjar siapa? nyonok bang banyak pak jangan panggil pak saya masih muda muda kok ubanan? muda kok ubanan? ini bukan uban ini silver makasih ya mbak iya sama-sama ini ngomongin soal uang yang 75 ribu papi jadi tertarik gak? tertarik gimana pi? ya kalo kita cuma bayarin dari pur cuma 100 ribu kita jual lagi aja 150 ribu oh jadi kita punya untung 50 ribu dong? eh cakep pak yaudah pi nanti tawarin aja sama pembeli kita nanti siapapun yang dateng papi langsung ngomong deh iya siap pi assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum ya nanti beli pi kalo ada di gak usah gak bisa iya nih orang dia makan aja belum tentu bayar apalagi kalo 100 ribu uang gimana caranya iya betul astagfirullahaladzim saya teh mau beli malah di nyinyilin kayak gini meneh dijulitin meneh jahat pisah nih kumah iya ah nih ongkosnya 10 ribu mbak iya tau eh kok ngasihnya lebih makanya saya minta kembalian ya makasih ya pak ya mainan mainan eh mainan mainan mas 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 mau beli mainan mas mau beli mainan apa ada mainan uang uangan gak ada mau berapa yang pecahan 75 ribuan ada 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 satunya berapa 5 ribu 3 lembar ya udah 3 kalo gitu 3 ribu mah gak dapet 3 lembar jangan lupa kembaliannya udah tau bu nih ini makasih lah mainan 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 jod gua mau menawarin lu barang bagus nih hehehe barang bagus apaan ayam atau jaging bukan makanan mas jod tapi uang hehehe kalo uang mah duit lecak juga namanya barang bagus oh lain ini uang pecahan 75 ribu yang baru lu udah tau belum tau aku pernah denger itu nah itu sekarang gua bisnisnya itu gua jual uang 75 ribu ini seharga 150 lu mau gak? gua mau sul ya gua mau macon gua mah iya macon udah rugi 75 ribu main mau-mau aja temen aku ada yang beli 300 ribu lah untungnya macon lebih gede dong dari kita pintu segitu mah tuh maianti tuh harus bersyukur maianti mah dapet untung saya mah cuman dapet denger dari tadi ngapasih lu? ngapasih lu? ya elah cak masih bt aja lu nah gua lu biasa aja lu sebagai temen gua gua harusnya lu support gue tojak apalagi kondisi ngecek kan sepi gini gak ada salahnya lah ngasih rejek itu gue gitu ya toh iya gua ngertiin lu gua udah maafin lu udah nah gitu gimana udah laku belum? belum tapi ini si Eko mau beli langsung 2 apa ya gua udah ngubayangin lu dapet untung banyak udah dapetnya cuma-cuma lu jual 2 dapet untung banyak nih dari Eko nih orang udah maafin jangan dibikin panas lagi lu suka begitu sih lu kan cerita lu jak itu gua cerita tak lu ya ga usah ceritain semua untung gua banyak nih joss nih ya tinggal dibilang aja alhamdulillah lu ini cerita lu jak ini cerita wasp ya ya kan kayak gitu emang diceritain udah kalo misalnya alhamdulillah ntar lu nanya lagi pasti alhamdulillah kenapa? kan gua cerita lagi ya lu tahan ceritanya ya coba ya coba udah 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 lu bikin gua panas aja lu lah lu orang gua ga bikin panas eh shhh eh orang ga bikin panas kok tolong toh enggak 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 jahat alhamdulillah kenapa pur alhamdulillah ya usah tolong toh mas katanya uang 75 ribu bisa dijual ya? iya kenapa? kamu punya? tiga sangat ngeri tiga 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 uang mainan uang mainan uang mainan tapi kan 75 ribu ini uang mainan juga bisa loh ini bisa digunain paling oh beli hotel bisa ini hotel juga hotel buat beli pulau bisa dimonopoli nah uang mainan uang yang bisa dijual uang berapa? 75 ribu ini 75 ribu tapi uang asli itu kan uang mainan tapi kan 75 ribu yang penting as 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 boleh bang ojak bedi bang ojak kenapa bang? tak biasa mas bedi lagi ada masalah sama Mbak Denok ya? wah bukan kalo sama Denok mas saya gak bakalan ada masalah orang dia cuma ngomongnya oke terus ada masalah sama siapa? sama Sipur saya kan dapet teling mas buat beli uang pecahan 75 ribu maksud saya abis saya beli saya jual lagi kan bisa ditinggin menguntungkan buat saya gitu eh malah ditikung disikat semuanya Mas Sipur bang ojak harusnya bersyukur lah kok malah harusnya bersyukur iya jual beli mata uang tuh haram bang riba mendingan gak usah dilakuin bang daripada gak berkah iya iya Mas Ferdi makasih udah diingetin mas iya sama-sama ayo bang iya iya assalamualaikum bawal классalam assalamualaikum 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 salam assalamualaikum salam Tadi Abi ketemu Bang Wojak. Terus? Masa Bang Wojak mau jualan uang yang 75 ribuan itu? Eh, Umi mau dong, Bi. Astagfirullah, nyebut. 75 ribu? Bukan nyebut uangnya, Mi. Istighfar. Istighfar kenapa? Orang Bang Wojak aja sama Abi dilarang jualan uang. Riba. Umi malah mau ikut ikutan. Oh, Umi bukan mau jual beli. Cuma pengen koleksi doang, soalnya kayaknya uang lucu gitu. Oh, kalo buat koleksi sih boleh. Abi tau nggak belinya sama siapa? Tadi sih Bang Wojak bilangnya belinya sama bunga. Coba aja telepon. Iya, Bi. Eh, ininya mana? Dirain, Umi ada duitnya. Uang belanjanya udah abis, Bi. Terima kasih. Halo, Umi. 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 Halo, Umi. Bunga, kenapa teriak-teriak? Hehehe. Nggak, nggak apa-apa, Umi. Maaf. Ada apa, Umi? Nelfon? Oh, ini Umi mau beli uang yang 75 ribu. Bisa nggak? Oh, bisa. Umi mau berapa? Satu aja. Oh, yaudah. Tunggu ya. Bunga kabarin temen bunga dulu. Oke. THch. Jajaja. 2 3 36 perceive czas